Hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bareng aku Isnawati Nah di video kali ini saya ingin membahas tentang wawancara beasiswa Nah di sini saya ingin memberikan referensi pertanyaan kepada teman-teman semua Sebanyak 15 pertanyaan wawancara beasiswa yang sering banget muncul Bagi kalian yang saat ini sedang mendaftar BPI Dan kategori apapun itu GTK, calon dosen, dosen dan lain sebagainya Pelaku budaya dan lain sebagainya Nah semoga pertanyaan ini bisa membantu kalian Jadikan sebagai referensi pada saat seleksi wawancara Nah pertanyaan ini bersifat umum yang biasanya diberikan Atau sering banget muncul ketika kita wawancara beasiswa Entah itu LPD, PBPI dan lain sebagainya beasiswa apapun itu Dan beberapa pertanyaan ini juga saya tambahkan dengan pengalaman pribadi saya Mengikuti wawancara beasiswa Nah apa saja sih pertanyaannya? Simak videonya ya Yang pertama adalah ceritakan tentang dirimu Pertanyaan ini adalah pertanyaan standar yang biasanya sering banget dijumpai dalam sesi interview apapun Baik untuk kepentingan pekerjaan ataupun proses penerimaan beasiswa teman-teman Nah dari pertanyaan ini gimana sih cara menjawabnya? Nah teman-teman semua hal yang paling penting dalam menjawab pertanyaan ini adalah Sebisa mungkin gunakan kesempatan untuk menjelaskan apa sih keunikan yang kita miliki Atau apa sih kelebihan yang kita miliki Mungkin tidak tertuang dengan jelas yang ada di personal statement yang kalian buat Nah teman-teman semua jangan teman-teman buang waktu teman-teman untuk menjelaskan yang Hal-hal standar yang sudah ada di personal statement teman-teman Misalnya teman-teman jelaskan di personal statement Saya itu orangnya komunikatif gitu Nah itu kan standar banget Nah disitu kalian bisa jelaskan dengan memberikan contoh-contoh konkret Atau yang pernah kalian lakukan di keseharian teman-teman Jadi gitu Kita ke pertanyaan yang kedua Yaitu jelaskan kelebihan dan kekurangan dirimu Nah pertanyaan tentang kelebihan dan kekurangan diri ini Bertujuan untuk melihat sejauh mana teman-teman mengenal diri teman-teman semua Nah jadi teman-teman semua harus menjawab dengan jujur ya Kalau kalian menjelaskan tentang kelebihan kalian Usahakan paparkan hal yang berkaitan dengan studi yang ingin kalian tempuh Sehingga pemberi biasiswa itu merasa oh ternyata kelebihan ini bisa digunakan dalam studi tersebut Dan membantu dalam proses pembelajaran nanti teman-teman ketika studi Yang ketiga adalah bagaimana pencapaian sejauh ini Nah teman-teman semua tidak perlu gugup apabila menghadapi pertanyaan seperti ini ya Kita tidak harus menceritakan pencapaian yang fantastis Misalnya merubah satu kabupaten tidak harus Sebenarnya sih tujuan dari pertanyaan ini untuk mengetahui sejauh mana usaha yang teman-teman lakukan dalam mencapai sesuatu Jadi sebutin aja pencapaian itu dan bagaimana teman-teman berusaha untuk meraih pencapaian tersebut Pencapaian yang teman-teman lakukan tidak perlu besar Misalnya teman-teman punya pencapaian hanya di lingkungan sekolah saja Atau di lingkungan masyarakat saja Yang sebatas RT RW saja itu sudah luar biasa Atau misalnya pencapaian yang teman-teman pernah lakukan di kampus waktu S1 atau S2 Nah itu tuh walaupun hal tersebut menurut orang lain itu sepeleh Tetapi kalian melakukannya dengan ikhlas dengan perjuangan untuk mencapai hal tersebut Itu merupakan salah satu yang bisa teman-teman ceritakan Atau teman-teman misalnya pernah buat sebuah kelompok belajar Dimana yang belajar disitu hanya satu atau sampai lima orang saja Itu bisa menjadi salah satu pencapaian yang luar biasa Jadi jangan ragu untuk menceritakan pencapaian walaupun hanya sedikit Atau hal tersebut hanya sekecil banget Yang mungkin tidak berarti bagi orang lain Yang keempat adalah mengapa Mengapa ingin ikut mendaftar di beasiswa ini Nah itu biasa pertanyaannya juga ada hal seperti ini Untuk menghadapi pertanyaan semacam ini Teman-teman semua harus membekali diri Dengan pemahaman yang sangat dalam terhadap beasiswa Karena teman-teman perlu memahami nih Siapa penyelenggaranya Apa visi dan misinya Apa sih tujuan dari beasiswa tersebut Kemudian menjelaskan juga Apa sih relevansi dari tujuan beasiswa tersebut dengan diri kita Apakah visi dan misinya sama Nah hal itu yang perlu kalian benar-benar harus tahu Jadi intinya baca baik-baik Misalnya kalian mendaftar BPI Baca baik-baik tentang BPI Siapa sih penyelenggaranya Kemudian apa sih tujuan dari BPI tersebut Apakah sama dengan tujuan hidup teman-teman Apakah sama dengan tujuan pendidikan teman-teman Apakah cita-cita BPI itu sama dengan cita-citanya teman-teman Nah itu kalian harus benar-benar pahami Titik banget tuh pahami hal tersebut Ya Pahami dan pelajari dengan baik Yang kelima Mengapa kita layak diberi beasiswa Nah ketika saya diberikan pertanyaan seperti ini Pada saat itu saya tuh langsung Wah saya bukan Bukan orang yang hebat seperti orang-orang lain Tetapi saya yakin Saya bisa Saya mampu untuk Tidak menyanyiakan kesempatan yang diberikan oleh BPI Itu yang saya ungkapkan Nah teman-teman semua Hal yang pertama kali yang perlu kita ketahui adalah Kita memahami kriteria penerima beasiswa Kriteria penerima beasiswa Serta visi dan misi beasiswa yang kita apply Nah Apa sih dari mengetahui kriteria dan visi-misi tersebut Kita akan tahu Bahwasannya kriteria dan visi-misi tersebut Sama dengan teman-teman Sama dengan diri kita Nah Selain itu jelaskan juga Bahwa Visi dan misi dari beasiswa itu Sama dengan tujuan yang kita inginkan Gitu Nah melalui pertanyaan seperti ini Sebenarnya pemberi beasiswa itu Ingin mengetahui Bagaimana kepercayaan diri kita Kemudian juga teman-teman bisa menjelaskan Bahwa kita dapat mengikuti Kita akan bersedia mengikuti Berbagai kegiatan Terkait program beasiswa Kemudian jika lolos nanti Ataupun bisa menjadi relawan dalam beasiswa tersebut Nah selanjutnya adalah Bagaimana rencana ke depannya Nah tujuan dari pertanyaan ini adalah Wawancara itu ingin melihat sejauh mana Kita memiliki rencana hidup jangka panjang Jadi bukan hanya sebatas rencana saja Mereka juga ingin mengetahui Bagaimana langkah-langkah kita untuk mencapainya Nah hal yang tak kalah penting teman-teman Mereka juga ingin mengetahui Hal-hal apa saja yang sudah kita lakukan Serta yang kita lakukan tersebut Apakah mendukung rencana jangka panjang kita Jadi jelaskan aja Misalnya teman-teman ingin Ketika nanti pulang ke daerah Ingin membuat suatu komunitas Nah teman-teman bisa jelaskan hal tersebut Kemudian juga teman-teman bisa memberikan Oh dulu saya pernah bikin suatu komunitas belajar Tapi jumlahnya hanya 5 orang Nah nanti kalau saya kembali Saya ingin membuat sebuah komunitas belajar Dengan jumlah yang lebih besar lagi Dengan menjangkau daerah-daerah terpencil lainnya Nah itu lebih bagus lagi tuh Yang ketujuh adalah Bagaimana bentuk kontribusi Yang ingin kita berikan kepada negara gitu Pemberi beasiswa, beasiswa apapun itu Biasanya memiliki tujuan Agar penerima beasiswa Dapat membawa perubahan yang bermanfaat Bagi kehidupan masyarakat Nah disini teman-teman bisa memberikan Penjelasan yang tegas Tentang perubahan yang mungkin dapat Diciptakan dengan keahlian Yang akan teman-teman miliki Setelah menempuh pendidikan Kalau misalnya teman-teman itu adalah celan dosen Bisa dengan ilmu yang saya dapatkan Saya ingin membangun sebuah ruang belajar Dimana bagi mahasiswa-mahasiswa Yang masih kesulitan dalam proses pembelajaran Bisa masuk dalam ruang belajar tersebut Nah bisa seperti itu Itu sih kontribusi yang mungkin kecil gitu Tetapi kontribusi tersebut itu Bisa memberikan dampak yang sangat besar untuk negara Yang ke delapan yaitu bagaimana Ketika kita melewati suatu tantangan terbesar dalam hidup Di sini lewat pertanyaan ini Sebenarnya pewawancara ingin tahu bagaimana sikap kita Dalam menghadapi tantangan terbesar dalam hidup Jadi di sini nanti teman-teman akan diminta Untuk menceritakan Gimana sih apakah teman-teman pernah mengalami Tantangan terbesar dalam hidup Kemudian ceritakan juga Bagaimana sih Apa sih yang kalian Pelajaran apa yang didapatkan dari Tantangan tersebut Dan apa yang kalian lakukan Untuk menghadapi tantangan tersebut Jadi ceritakan aja senaturan mungkin Dan jangan lupa sesuai dengan personal statement ya teman-teman Jangan melintas dari personal statement Karena nanti apa yang kita ceritakan diragukan oleh pewawancara Yang kesembilan yaitu Bentuk kegagalan terbesar Dan bagaimana kita menghadapinya Nah hampir serupa dengan pertanyaan sebelumnya Yaitu tantangan Sedangkan kalau yang ini adalah kegagalan Bagaimana kita menghadapi kegagalan Nah di sini bisa kita ceritakan Bagaimana teman-teman pernah menghadapi Sebuah kegagalan Kemudian yang paling Maksudnya yang paling bekas kegagalan tersebut Juga menceritakan Apa saja sih pelajaran yang teman-teman dapatkan Dari kegagalan tersebut Dan bagaimana teman-teman menghadapi kegagalan tersebut Apakah teman-teman down Apakah teman-teman bangkit kembali Untuk menghadapinya Nah hal-hal seperti ini kalian bisa ceritakan Yang ke-10 Apa alasan kita memilih perguruan tinggi Nah teman-teman semua Kalau pertanyaan ini tentunya Sudah sangat Kita pasti tahu ya jawabannya Karena di Rencana Studi Pasti teman-teman sudah cantumin gitu Ini pesan dari saya Yaitu Kalian benar-benar harus membuat alasan Yang sama dengan Rencana Studi yang kalian buat Jangan Berseberangan Jangan berbeda Kalau misalnya kata-katanya berbeda Gak apa-apa Yang penting Intinya sama gitu Jadi benar-benar Alasan kita tuh Memilih program Perguruan tinggi tersebut Apa sih gitu ya Misalnya kalau teman-teman ngambil Di universitas ini Bidang pendidikannya Paling bagus di Indonesia Misalnya kayak gitu Jadi benar-benar alasannya itu Sesuai dengan yang teman-teman lihat Riset kampusnya Lihat baik-baik Apa sih prestasi yang di dalam kampus itu Yang bisa kalian ungkapkan Yang ke-11 Yaitu Apa sih kegiatan yang bisa teman-teman melakukan Selama proses perkuliahan Di luar kampus Nah tujuan dari pertanyaan ini adalah Untuk mengetahui Sejauh mana Keaktifan kita Untuk kegiatan non-akademik Nah disini Pemberi biasiswa juga Akan lebih mengenal Bagaimana kepribadian Dan kemampuan kita Dalam bersosialisasi Kita dapat Menceritakan kegiatan Yang Ingin kita ikuti Dan bagaimana Peran yang ingin kita Lakukan di dalam Kegiatan tersebut Misalnya Teman-teman ingin Menjadi sebuah panitia seminar Di kampus Kegiatannya ini-ini saja Gitu Manfaatnya kegiatan ini Akan memberikan manfaat besar Bagi teman-teman Baik itu Manfaatnya bisa nanti Setelah teman-teman selesai kuliah Atau manfaatnya bisa teman-teman dapatkan Ketika nanti Teman-teman berada di lingkungan masyarakat Yang ke-12 Yaitu Bidang Yang kita sukai Nah Kan teman-teman semua tahu ya Kalau misalnya kita itu punya Pelajaran Atau bidang Favorit Nah Kita disini Tentunya bidang tersebut Akan berpengaruh Dalam keputusan kita Untuk mengambil Jurusan di perguruan tinggi Nah Untuk pertanyaan satu ini Tujuannya untuk melihat Bagaimana bidang kita pada saat S1 Apakah cocok Dengan Bidang kita pada saat S2 Apakah bidang tersebut Linear Atau tidak Seperti itu Jadi nanti Dia Pelawancara ingin mengetahui Apakah kita Inkonsisten dengan bidang tersebut Atau tidak Yang ke-13 Yaitu Bagaimana kalau kita gagal Menerima beasiswa Nah Pertanyaan ini Sebenarnya untuk melihat Seberapa jauh rasa optimis Yang kita miliki Nah Teman-teman disini bisa menjelaskan Bahwa apabila mengalami kegagalan Di kesempatan Kali ini Dalam beasiswa Mungkin teman-teman ingin mencoba lagi Pada kesempatan berikutnya Atau teman-teman tetap Melanjutkan kuliah Dengan biaya mandiri Entah bagaimanapun caranya Nah seperti itu Jadi ingin dilihat Oh Ternyata dia orangnya optimis Gitu Dia tidak terpuruk Dari kegagalan yang dia lakukan Seperti itu Nah selanjutnya Pertanyaan yang ke-14 Yaitu apakah kita pernah menjadi pemimpin Nah melalui pertanyaan semacam ini Biasanya pemberi beasiswa itu Ingin mengetahui kemampuan leadership Yang kita miliki Nah jadi Misalnya Gak harus sih Kalau misalnya teman-teman itu Harus memimpin sebuah organisasi tertentu Gak harus teman-teman Bisa juga Misalnya teman-teman Bisa menceritakan ketika teman-teman Menjadi seorang pemimpin Dalam sebuah kelompok diskusi Tugas sekolah Atau mengadakan kegiatan tertentu Jadi gak harus Jadi pemimpin yang besar gitu Dan Kalau misalnya teman-teman seorang guru pun Itu sudah pemimpin Di depan pemimpin pembelajaran Nah itulah sejumlah pertanyaan Yang umum biasanya Dalam wawancara beasiswa Mungkin Bagi semua beasiswa Dan ini secara lebih umum lagi Buat teman-teman semua Yang sedang melakukan Pendaftaran beasiswa Siap-siap untuk menghadapi Pertanyaan-pertanyaan tersebut Semoga Bermanfaat Pertanyaan-pertanyaan yang Tadi saya ungkapkan Jangan lupa subscribe ya teman-teman Senang banget Karena Youtube aku Udah Ada 2.900 Subscriber Dan senang banget Karena Walaupun Walaupun Kadang Sering banget Putus-putus Untuk buat video Tapi Alhamdulillah sudah senang banget Karena Dengan Subscriber Sebesar itu Dan banyak banget Yang komen-komen Tentang beasiswa Tentang tugas kuliah Nah Di Youtube aku juga Banyak banget Playlist Mulai dari Beasiswa Kemudian Program Guru Penderak Keseharian Aku juga ada Disitu Disitu juga ada Berbagi tugas kuliah Kemudian Info-info pendidikan Dan lain sebagainya Kalian bisa lihat Di channel aku Adi Isna TV Yang lupa subscribe Bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax